10 hari menjelang Idul Fitri, 1436 Hijriah, suasana di terminal bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, belum menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Hal ini diperkirakan karena masih bersamaan dengan jadwal masuk sekolah dan para pelajar baru libur minggu depan. Namun peningkatan harus mudik belum terlalu besar. Diperkirakan hanya mencapai 800 hingga 1000 penumpang per hari. Lonjakan penumpang harus mudik diperkirakan terjadi pada HM4 hingga HM3 menjelang Lebaran 2015. Guna menghindari dan meminimalisasi kejelakan lalu lintas, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melakukan tes kelayakan armada transportasi serta bekerjasama dengan pihak BNN untuk melakukan tes urin bagi para sopir. Berarti untuk tahun-tahun sebelumnya kami selalu berkormasi dengan teman-teman pengujian untuk melakukan kelayakan kenderaan sebelum berangkat. Artinya nanti di minus 7, minus 7 atau minus 6 mungkin nanti teman-teman itu sudah berada di sini untuk melakukan kelayakan kenderaan. Artinya juga nanti saya akan berkormasi dengan teman-teman BNN untuk cek urin. Mudah-mudahan teman-teman BNN nanti mau bekerjasama melakukan tes urin baik awak supir ataupun nolik supirnya. Unit pelaksana teknis daerah mengimbau kepada calon penumpang untuk naik dan membeli tiket di terminal serta tidak naik di terminal bayangan yang ada. Hal ini juga memudahkan dalam menangani dan mendata jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara RIO TV, mewartakan.